Diperkirakan tercemar hingga 2 km, air sungai Cimeta pada larang berubah warna menjadi warna merah. Aliran sungai Cimeta di daerah kampung Cikurutuk, desa Tagogapu, kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat berubah warna menjadi merah pada Senin 30 Mei 2022. Pantauan Tribun Jabar, aliran sungai tersebut terlihat berwarna merah dari mulai desa Tagogapu hingga Cempaka Mekar atau diperkirakan mencapai 2 km, sungai ini tercemar. Warga desa Tagogapu, Ani Mulyani mengatakan, pada pukul 6 pagi air di aliran sungai tersebut masih terlihat normal, tetapi tak lama setelah itu tiba-tiba airnya berubah menjadi merah. Kedati demikian, Ani belum mengetahui penyebab air sungai tiba-tiba berubah menjadi warna merah, apalagi kejadian air sungai berubah menjadi warna merah, ini baru pertama kali terjadi. Babinsa Desa Cempaka Mekar, Serka Nana Herdiaman mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan pada pagi hari terkait adanya sungai yang berubah warna menjadi merah tersebut. Ia mengatakan, titik awal sungai ini airnya berwarna merah terjadi dari desa Tagogapu, tetapi hingga saat ini pihaknya masih menelusuri sumber pencemaran di sungai tersebut. Menurut Nana, panjang aliran air sungai Cimeta yang tercemar limbah dengan warna merah darah ini sudah lebih dari 2 km dan melintas ke sejumlah desa di Padalarang yang nantinya akan mengalir ke wilayah Cipatat hingga bermuara di sungai Citarum. Terima kasih telah menonton! Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!